Pemirsa masuknya, varian baru ke Indonesia membuat semua pihak melakukan antisipasi. Angkasa Pura II menyiapkan dua program, yakni Bio Safety dan Bio Security Management untuk aspek kesehatan serta mengoptimalkan sistem keamanan agar varian Omrikon tidak masuk di kalbar melalui jalur penerbangan. Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, PT Angkasa Pura II bersama stakeholder terkait menjadikan Posko Nataru yang berada di Bandara Supadio Pontianak bekerjasama dengan stakeholder terkait guna memonitoring lonjakan penumpang serta memudahkan masyarakat yang ingin mendapat informasi terkait penerbangan. Namun beberapa waktu terakhir, varian baru COVID-19, yakni Omikron, mencuat. Hal tersebut menjadi kekhawatiran pengelola transportasi. Guna mengantisipasi masuknya varian Omikron ke Kalimantan Barat, PT Angkasa Pura II menyiapkan dua program, yakni Bio Safety Management dan Bio Security Management. Berikutnya, kita tetap menegakkan protokol kesehatan dan khusus di Bandara yang dilakukan PT Angkasa Pura II, ada dua program yang kita mainkan, yaitu pertama berkait dengan program Bio Security dan Bio Safety. Jadi memastikan seluruh kegiatan dan SOP protokol kesehatan di terminal ini berjadian baik, contohnya dengan mendatang penjaga jarak, kemudian menutup susubuh, kemudian juga kita melakukan disinfeksi setiap ruangan, dan juga tentunya kita menegakkan aturan perserasaan perjalanan, salah satunya menggunakan aplikasi peduli-lindungi. Akbar berharap virus Omikron tidak masuk ke Kalimantan Barat. Mengingat dengan segala protokol kesehatan yang telah diterapkan, ia juga meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Dari Kubur Raya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, AINews, melaporkan.